Intro Baru-baru ini beredar video memperlihatkan pria tengah memulung di depan minimarket. Video itu salah satunya diunggah akun Instagram at Momometses, Sabtu, tanggal 18 Desember tahun 2021. Si pemulung mengenakan baju compang kemping. Rambutnya panjang, sebagian sudah berwarna putih. Ia tunduk lalu mengambil sampah berserakan lalu memasukkannya dalam kantong. Pada video selanjutnya, terlihat pria itu berada di minimarket untuk berbelanja. Saat membayar, uang yang dikeluarkannya tak main-main. Segepok uang pecahan 100 ribu dicampur dengan uang pecahan 2 ribu beberapa lembar. Ia lalu memberikan beberapa lembar uang 2 ribu saat membayar. Sementara uang pecahan 100 ribu tetap dalam genggamannya. Warganet pun menyebutkan bahwa meski hanya seorang pemulung, namun si pria mempunyai banyak uang. Apalagi dengan gaya sederhana yang ditampilkannya, gaya elit ekonomi sulit. Kalau ini kebalikannya gaya sulit ekonomi legit, tulis seorang warganet pada kolom komentar. Video viral lainnya memperlihatkan seorang kakek tua yang berjalan membawa karung yang berisi botol bekas. Terlihat kakek tua tersebut sedang tidak sehat namun tetap mencari rezeki. Penggunggah diketahui bernama Masi, 22, yang berprofesi sebagai driver ojek online. Tampak ia menghampiri kakek tua tersebut dan membawa uang sebesar 50 ribu rupiah. Saat itu dirinya memang hendak memberikan rezeki kepada kakek tua tersebut. Namun Masi mengaku ingin melakukan tes kejujuran pada kakek pemulung itu terlebih dahulu. Pengen ngetes sekalian sih, tapi memang mau menyisihkan rezeki untuk bapaknya Kak, terangnya. Masi menanyakan pada kakek pemulung tersebut, apakah uang tersebut milik sang kakek? Assalamualaikum Pak, ini duit bapak bukan? Tadi jatuh di bawah, tanya Masi. Sang kakek pemulung itu menoleh sambil merogoh kantong celananya. Tak disangka sang kakek menjawab jika uang 50 ribu rupiah itu adalah miliknya. Di mana, iya, jawab kakek tersebut, padahal uang tersebut bukan milik sang kakek. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!